Tolong bagikan, kemudian disini ada pilihan dapatkan link, disini kita ganti opsinya Selamat berjumpa kembali di channel cara tutorial teknologi Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Google Spreadsheet Atau Google Sheet Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membagikan file Google Spreadsheet ini kepada rekan kerja kita Langkah pertama silahkan Anda masuk dulu ke browser-nya Google Kemudian login menggunakan akun Google Anda Kemudian klik Google Apps dan pilih Drive Pada video sebelumnya sudah kita buatkan latihan sheet Sebuah file latihan sheet, kita coba buka disini Oke seperti ini Nah langkah selanjutnya bagaimana cara membagikan file latihan sheet ini kepada rekan kerja Anda Yang tujuannya yang pertama adalah supaya nanti rekan kerja Anda bisa melihat hasil pekerjaan Anda Kemudian yang kedua rekan kerja Anda bisa memberikan komentar Atau yang ketiga tujuannya adalah supaya kita bisa bekerja sama Jadi Anda dengan rekan Anda bisa bekerja sama mengerjakan satu file ini secara bersamaan Misalkan Anda bekerja di sheet 1, rekan Anda bekerja di sheet 2 Baik kita langsung saja Yang pertama, langkah pertama silahkan Anda klik tombol bagikan yang warna hijau disini Kemudian akan muncul bagikan kepada orang lain dan grup Nah disini Anda cukup menambahkan alamat email rekan Anda Baik saya tambahkan alamat emailnya disini Oke, nah ini ada pilihan beritahu orangnya Nanti akan masuk ke inbox email Atau Anda bisa menambahkan pesan Mari kita kerja sama misalkan Nah kemudian pilihannya disini ada tiga tadi Seperti yang tadi sudah dijelaskan Disini kita bisa memilih pilihan editor Artinya rekan kerja Anda bisa sama-sama melakukan editing pada file yang dibagikan oleh Anda Atau rekan kerja Anda hanya bisa memberikan komentar saja Misal, kalau Anda melakukan sebuah pekerjaan Kemudian Anda bagikan kepada atasan Anda untuk dikoreksi misal Maka atasan Anda bisa memberikan komentar-komentar misal ada koreksi atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan Atau pilihan yang lainnya adalah hanya lihat saja Jadi Anda membagikan file ini hanya untuk dilihat oleh orang lain tanpa bisa memberikan komentar Atau memberikan atau melakukan editing Baik, saya pilih disini editor Kemudian saya klik tombol kirim Selesai Kita masuk ke browser yang satu lagi Yang ini misalkan browserkan Anda disini Maka nanti ketika buka email Langsung ada notifikasinya disini Oke, klik Nah, seperti ini ya Ada notifikasinya Kita tinggal langsung saja klik Tombol latihan sheet disini Klik Maka file yang tadi Anda miliki sudah dapat dibuka oleh rekan Anda Bisa disini rekan Anda menambahkan Tombol ya Atau tulisan Keterangan misalkan seperti ini Maka ketika kita lihat di browser kita Sudah muncul ya Tulisan keterangan Nah, ini muncul kursor rekan Anda Dan ini kursor yang Anda gunakan disini Nah, misalkan Anda menuliskan disini Keterangannya misalkan tidak lulus Kita lihat di browser rekan Anda Nah, maka tulisan tidak lulus sudah muncul disini Nah, seperti ini ya Oke Itu cara membagikan file menggunakan alamat email Kemudian ada cara lain cara membagikan file Misalkan saya ingin membagikan file ini kepada rekan yang lain Sama langkahnya Klik tombol bagikan Kemudian disini ada pilihan Dapatkan link Nah, disini kita ganti opsinya Opsinya disini ada dua Bisa dibatasi Hanya orang yang ditambahkan Yang dapat membuka link ini Artinya Link ini dapat dibuka Kalau Anda menambahkan emailnya di atas tadi Atau Siapa saja yang memiliki link Artinya setiap link Yang Anda bagikan ke siapapun Maka orang tersebut bisa membuka file ini Kemudian pilihan aksesnya juga tadi sama ya Ada tiga Ada pengakses lihat saja Ada pemberi komentar Ada editor Misalnya saya ingin pengakses lihat saja Kemudian Salin link disini Klik Kemudian Selesai Saya coba buka di browser yang lain ya Nah, ini saya sudah buka browser yang lain Kemudian saya tempelkan disini Enter Maka pengguna ini Bisa melihat File yang tadi dikerjakan oleh Anda dan rekan Anda Disini posisinya hanya lihat Ya, mode-nya hanya lihat Nah, seperti ini ya Oke Kita kembali lagi ke browser yang awal tadi Seperti ini Jadi disini sudah ada tiga orang Yang menggunakan file ini Pertama Anda sendiri Kemudian rekan Anda tadi Sebagai editor Yang kedua Kemudian tadi Rekan Anda hanya sebagai Lihat saja Begitu Cara membagikan file Di Google Spreadsheet Sehingga kita bisa kerjasama Tanpa Harus Berdekatan Jadi jarak jauh pun bisa Pada video berikutnya Akan kita bahas Fitur-fitur lain dari Google Spreadsheet ini Sampai berjumpa pada video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih